Dari mulut Ustadz Adi Hidayat, kebohongan sejarah dikabarkan. Kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah, siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan pengangsaan tibur nomor 56, rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha, muslim, keturunan Yaman, yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, namanya Syekh Faradz bin Marta. Keluarga kami adalah keluarga dari dulu. Jadi, kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan, satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak, ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekap. Tahun 34, nekap. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesia-nya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali aturan Arab di Indonesia. Indonesia, tanah air betta, pusaka abadi nanjaya. Ustadz muda Adi Hidayat kembali bohongi sejarah dengan menyebut rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 adalah milik orang keturunan Yaman yang bernama Zeverid Marta. Pembohongan oleh Ustadz Adi Hidayat kembali dilakukan sebelumnya Ustadz kelahiran 1984 ini menyebut Kapitan Patimura adalah seorang muslim dan pemilik pesantren. Kebohongan sejarah yang dikabarkan kembali dari mulut Ustadz Adi Hidayat ini pun memancing reaksi masyarakat terlebih terkait sejarah berdirinya sebuah bangsa. Dalam video yang viral di Jagat Maya, Adi Hidayat menyebut rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta adalah rumah seorang keturunan Yaman yang diwakafkan kepada Bung Karno. Padahal sejarawan Bonitriana membuktikan dalam sebuah potongan berita berbahasa Belanda, New Koran yang diterbitkan pada 7 Juli 1948 diberitakan bahwa rumah tersebut adalah milik warga Belanda yang dibeli oleh Soekarno kala itu. Mengutip dari surat kabar Indonesia terbitan 1948 yang bernama Tu yang juga membuat berita pembelian rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 oleh pemerintah Indonesia yaitu seharga 250 ribu golden dari orang Belanda. Berita pembelian rumah oleh pemerintah Indonesia dari orang Belanda saat itu memang ramai dibicarakan. Pasalnya tak sedikit pemilik rumah yang kebanyakan warga asing yang tinggal di Jakarta begitu sangat khawatir atas hak pasca kemerdekaan RI 1945. Namun sikap Bung Karno membeli rumah di Pegangsaan Timur tersebut membuat warga asing pemilik aset rumah tanah dan kendaraan pun menjadi lebih tenang. Video tentang Adi Hidayat yang membengkokkan sejarah seolah-olah menggoda dikasih warga keturunan Yaman karena dianggap banyak berjasa untuk NKRI ini adalah pembohongan sejarah. Bahkan bukan hanya Koran Tempo yang menerbitkan berita tersebut karena memang kalau itu berita tersebut sangat viral dan banyak media-media masa memberitakan hal tersebut. Contohnya adalah surat kabar berbahasa Sunda, Miawik, Orang Edisir Rabu, 7 Juli 1948. Surat kabar Belanda pun juga memberitakan pada SDC, 12 Juli 1948 juga memberitakan hal yang sama dari koran-koran terbitan tahun 1948 tersebut. Banyak diceritakan mulai dari riwayat rumah, kegunaan hingga akhirnya dipakai oleh Soekarno serta tokoh lainnya. Untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 dan pada tahun 1948 gedung tersebut pun akhirnya resmi dibeli oleh pemerintah Indonesia. Dari sini pembengkokan sejarah oleh Ustadz Adi Hidayat pun akhirnya terbongkar. Ustadz Muda Adi Hidayat kembali bohongi sejarah dengan menyebut rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 adalah milik orang keturunan Yaman yang bernama Zeverid Marta. Pembohongan oleh Ustadz Adi Hidayat kembali dilakukan sebelumnya Ustadz Kelahiran 1984 ini menyebut Kapitan Patimura adalah seorang muslim dan pemilik pesantren. Kebohongan sejarah yang dikabarkan kembali dari mulut Ustadz Adi Hidayat ini pun memancing reaksi masyarakat terlebih terkait sejarah berdirinya sebuah bangsa. Dalam video yang viral di Jagat Maya, Adi Hidayat menyebut rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta adalah rumah seorang keturunan Yaman yang diwakafkan kepada Bung Karno. Padahal sejarawan Bonitriana membuktikan dalam sebuah potongan berita berbahasa Belanda, New Koran yang diterbitkan pada 7 Juli 1948 diberitakan bahwa rumah tersebut adalah milik warga Belanda yang dibeli oleh Soekarno kala itu. Mengutip dari surat kabar Indonesia terbitan 1948 yang bernama Tu yang juga membuat berita pembelian rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 oleh pemerintah Indonesia yaitu seharga 250 ribu golden dari orang Belanda. Berita pembelian rumah oleh pemerintah Indonesia dari orang Belanda saat itu memang ramai dibicarakan. Pasalnya tak sedikit pemilik rumah yang kebanyakan warga asing yang tinggal di Jakarta begitu sangat khawatir atas hak pasca kemerdekaan RI 1945. Namun sikap Bung Karno membeli rumah di Pegangsaan Timur tersebut membuat warga asing pemilik aset rumah tanah dan kendaraan pun menjadi lebih tenang. Video tentang Adi Hidayat yang membengkokkan sejarah seolah-olah menggoda dikasih warga keturunan Yaman karena dianggap banyak berjasa untuk NKRI ini adalah pembohongan sejarah. Bahkan bukan hanya koran Tempo yang menerbitkan berita tersebut karena memang kalau itu berita tersebut sangat viral dan banyak media-media masa memberitakan hal tersebut. Contohnya adalah surat kabar berbahasa Sunda, Niawek, Orang Edisir Rabu, 7 Juli 1948. Surat kabar Belanda pun juga memberitakan pada SDC, 12 Juli 1948 juga memberitakan hal yang sama dari koran-koran terbitang tahun 1948 tersebut. Banyak diceritakan mulai dari riwayat rumah, kegunaan hingga akhirnya dipakai oleh Soekarno serta tokoh lainnya. Untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 dan pada tahun 1948 gedung tersebut pun akhirnya resmi dibeli oleh pemerintah Indonesia. Dari sini pembengkokan sejarah oleh Ustadz Adi Hidayat pun akhirnya terbongkar. Ustadz muda Adi Hidayat kembali bohongi sejarah dengan menyebut rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 adalah milik orang keturunan Yaman yang bernama Zeverid Marta. Pembohongan oleh Ustadz Adi Hidayat kembali dilakukan sebelumnya Ustadz kelahiran 1984 ini menyebut Kapitan Patimura adalah seorang muslim dan pemilik pesantren. Kebohongan sejarah yang dikabarkan kembali dari mulut Ustadz Adi Hidayat ini pun memancing reaksi masyarakat terlebih terkait sejarah berdirinya sebuah bangsa. Dalam video yang viral di Jagat Maya, Adi Hidayat menyebut rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta adalah rumah seorang keturunan Yaman yang diwakafkan kepada Bung Karno. Padahal sejarawan Bonnie Triana membuktikan dalam sebuah potongan berita berbahasa Belanda, New Koran yang diterbitkan pada 7 Juli 1948. Indonesia tanah air betta pusaka abadi nanjaya Terima kasih telah menonton!